Hai semua buat teman-teman yang ingin membuat manisan papaya jangan lupa teman-teman pilih papaya yang kulitnya masih hijau seperti ini ya jangan sampai teman-teman memilih kulit papaya yang sudah kuning seperti yang di bawah ini untuk setelah kilo manisan papaya teman-teman membutuhkan dua buah papaya yang ukurannya besar seperti ini kemudian langsung saja kita kupas papaya yang kulitnya masih hijau dan kemudian saat dikupas teman-teman potong dulu supaya proses parutnya lebih gampang jika teman-teman menggunakan parut manual jangan lupa teman-teman buang bijinya juga ya dan setelah teman-teman membuang bijinya dan papaya yang sudah berhasil terkupas kita cuci dulu papayanya supaya tidak ada getah yang nempel di papayanya kita bersihkan juga nih bagian dalamnya yang deket bijinya kemudian jika teman-teman sudah membersihkannya atau sudah mencuci papayanya langsung saja kita parut by the way untuk parutannya menggunakan parutan kelapa ya contohnya seperti ini jika teman-teman sudah berhasil memarus semua papayanya contohnya nih seperti ini ini masih ada airnya teman-teman peras papaya yang baru kita parut sampai benar-benar tidak ada airnya karena nanti akan mempengaruhi pada saat kita membuat manisannya jangan lupa ya teman-teman peras untuk membalasnya kali ini saya menggunakan kain untuk nanak nasi ini guys kita peras menggunakan kain seperti ini sampai benar-benar tidak ada airnya by the way jika teman-teman tidak punya kain seperti ini teman-teman boleh kok menggunakan kain yang lain seperti serbet yang penting kainnya bersih ya kita peras seperti ini sampai papayanya tidak ada airnya sama sekali ya teman-teman by the way supaya lebih gampang seran saya teman-teman gunakan tempat lain untuk menampung airnya jangan seperti saya nih malah digabungin lagi ke papaya yang belum diperas jadi supaya teman-teman kerjanya tidak ekstra banget ya kita peras semua papayanya jangan lupa hasil perasannya teman-teman pisahkan ke tempat lain ya contohnya nih saya menggunakan baskom yang lain untuk menampung papaya yang sudah berhasil diperas nah ini contoh papaya yang sudah berhasil saya peras teman-teman biasanya warnanya akan berbeda seperti ini dan biasanya akan kering jadi semakin kering papaya yang kalian peras maka hasil manisan papayanya akan semakin bagus jika papayanya sudah berhasil kita peras seperti ini langsung saja kita siapkan bahan lain untuk mulai membuat manisan papayanya guys oh iya teman-teman setelah papayanya diperas seperti ini jangan lupa kita timbang dulu ya misalkan ini setengah kilo maka teman-teman harus menyiapkan juga gula pasirnya yaitu setengah kilo jadi perbandingan antara papaya yang sudah diperas dan gula pasir itu sama ya kemudian kita juga siapkan citron seperti ini dan pewarna makanan sesuai yang kalian inginkan contohnya nih kali ini saya ingin menggunakan tiga warna jika semua bahan sudah siap langsung saja kita siapkan penggorengan seperti ini tapi teman-teman gak usah pakai minyak ataupun air ya langsung saja kita masukkan papaya yang sudah kita parut dan sudah kita peras tadi jangan lupa nih kita aduk-aduk dulu nih papayanya supaya gampang nanti saat pengadukannya kemudian langsung saja kita masukkan gula pasirnya ingat ya untuk gula pasirnya perbandingannya sama dengan timbangan papaya yang sudah kita parut misalkan papaya yang sudah kita peras itu setengah kilo maka gula pasirnya pun setengah kilo dan kemudian jika sudah langsung saja kita masukkan citronnya btw itu citronnya kali ini aku menggunakan satu sendok setengah sendok makan ya karena kebetulan aku tuh lebih suka manisan yang asem-asem manis-manis gitu teman-teman kalau teman-teman gak suka terlalu asem teman-teman boleh kurangin untuk takaran citronnya ya contohnya nih kali ini aku menggunakan citron satu sendok setengah kalau teman-teman gak suka yang terlalu asem maka teman-teman bisa kurangi citronnya misalkan teman-teman menggunakan setengah sendok makan saja untuk citronnya supaya gak terlalu asem tapi kebetulan kalau aku sih lebih seneng yang asem manis gitu jika sudah langsung saja kita aduk maisan papayanya sampai papayanya lengket biasanya nih si gula pasirnya nanti akan cair sendiri ya kita aduk-aduk terus sampai papayanya benar-benar lengket dan gula pasirnya sudah hancur lebur semuanya ini sih agak-agak pegel gitu teman-teman karena lumayan agak lama jangan lupa teman-teman gunakan api kecil ya supaya papayanya tidak gosong nah kita aduk-aduk seperti ini sampai papaya dan gula pasirnya menyatu kita aduk-aduk terus supaya tidak gosong bawahnya dan kita aduk sampai papayanya benar-benar lengket nah ini contoh papaya yang sudah lengket ya teman-teman biasanya nanti akan kelihatan kok agak-agak menyatu-menyatu gitu teman-teman dan agak-agak basah dari gulanya jika sudah langsung saja kita siapkan untuk pembuatannya kebetulan nih kali ini aku ingin membuat tiga warna jadi saya bagi tiga untuk papayanya teman-teman kali ini aku ingin menggunakan warna biru merah dan juga hijau nah kita tuang nih teman-teman nih ke mangkuk seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan tempat yang lain kita bagi rata untuk semua warnanya ya teman-teman jangan sampai ada warna yang kebanyakan dan ada warna yang terlalu dikit ini kebetulan yang satu warnanya nih aku tahu di penggorengan saja jadi kita nggak usah pakai-pake tempat yang lain jika sudah kita bagi rata langsung saja kita kasih pewarna makanan nih teman-teman untuk warna makanannya tergantung selera ya teman-teman bisa menggunakan warna lain kebetulan nih kali ini aku menggunakan warna hijau merah dan juga warna biru untuk warna hijau aku menggunakan pasta hijau yang rasa melon supaya warnanya nggak terlalu hijau dan nggak pahit aku lebih senang pasta-pasta yang ada rasanya teman-teman nah kita aduk pewarna makanannya sampai bener-bener tercampur rata kalau teman-teman ngerasa warnanya kurang keluar teman-teman bisa menambahkan pewarna lagi ya pokoknya tergantung selera teman-teman deh untuk pastanya yang penting jangan terlalu kebanyakan karena takutnya nanti pahit teman-teman kita aduk-aduk sampai semuanya bener-bener tercampur nah ini contoh pepaya yang sudah aku kasih warna nih ini ada hijau biru dan merah jika sudah langsung saja kita bulat-bulatin malisan pepayanya by the way jangan lupa ya teman-teman siapkan gula pasir di tempat bisa menggunakan piring atau tempat lainnya nah contohnya seperti ini kita bulat-bulat seperti ini jika sudah bulat langsung saja kita gulingkan maisan pepayanya ke gula pasir kalau aku lebih senang sampai gula pasirnya rata seperti ini teman-teman jika sudah kita taruh di tampa kebetulan ya aku pakai nya tampa seperti ini tapi kalau teman-teman gak punya tampa teman-teman bisa menggunakan tempat yang lainnya kok nah ini contoh maisan pepaya yang sudah aku bulat-bulatin ya hasilnya jadi seperti ini jika sudah langsung saja kita jemur teman-teman untuk proses penjemurannya jika cuacanya panas terik biasanya cukup satu harian saja kok teman-teman biasanya 5 jaman juga udah kering kok tapi inget ya pada saat teman-teman memeras pepayanya harus benar-benar kering dari air pepayanya karena akan berpengaruh pada proses penjemuran nah ini teman-teman maisan pepaya yang sudah kering btw untuk ukuran pepaya setengah kilo aku dapatnya jadi 1 topes ukuran 500 gram dan 1 topes ukuran 250 gram gimana teman-teman gampang banget kan caranya selamat mencoba bye 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 bye